kita lanjutkan disini koneksinya adalah salah dan saya memberikan fungsi folder fungsi lalu garis miring dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi kesini dan reload maka saya sudah mempunyai home dan kontak disini dan jika ini saya klik maka terdapat menu 1 oke seperti itu dan saya mau menambahkan di area sini jika terdapat ini oke dan saya memberikan ini saya copy lalu saya memberikan else disini spasi lalu paste dan saya disini get agg get menu dan jika saya mendapatkan menu maka sekali lagi saya memberikan koneksi tadi sudah dan sekarang langsung saya memberikan ini dan saya langsung memberikan ini saya copy dan saya langsung paste disini dan disini saya berikan ini lalu disini adalah titik koma lalu di menu saya memberikan 2 dan disini 2 disini 2 lalu disini adalah eho dan di eho oke langsung saya memberikan ini dan dollar di menu dan tanda semacam ini disini adalah judul dan disini saya menambahkan where dan di where adalah nomor sama dengan dan disini adalah tanda semacam ini karena saya mau memberikan get dollar garis bawah get dan tanda semacam ini dan disini menu oke saya memberikan ini dan disini ada judul lalu saya memberikan titik dan di judul saya memberikan mungkin H2 dan disini saya memberikan titik juga dan disini adalah H2 lalu saya eho saya copy eho ini dan paste lalu disini saya berikan isi lalu disini adalah H3 disini juga H3 jika saya simpan sekarang saat saya mendapatkan menu nomor 1 oke disini oke disini kita butuh koneksi lagi saya memberikan include once dan fungsi koneksi toat PHP jika saya simpan oke berarti ada kesalahan di oke disini harusnya D menu 2 oke saya simpan oke sekarang saya sudah mempunyai home blog artikel tutorial dan jika saya memberikan kontak maka sudah ada ini dan jika saya menambahkan satu lagi di halaman saya insert dan disini mungkin tutorial dan judul tentang tutorial dan deskripsinya adalah penjelasan dan disini adalah halaman tutorial mungkin semacam ini dan jika saya simpan dan saya reload disini maka saya sudah mempunyai menu yang selalu ditambahkan dan jika klik ini adalah ini dan jika saya pergi home ke home akan ada semacam ini dan mungkin di home saya memberikan oke disini tidak perlu saya hapus saya coba dan saya reload oke karena kita sudah mempunyai koneksi di atas dan mungkin disini saya mau menambahkan BR dan P mungkin disini adalah A A R dan disini indeks PHP lalu disini adalah mungkin semacam ini dan jika saya simpan jika saya di depan saya sudah mempunyai disini jika kembali kesini maka akan ditampilkan ini jika seseorang mengklik ini lalu dia pergi kesini mungkin di home saya memberikan pembedaan disini mungkin saya mau edit di home bukan home tapi informasi oke mungkin semacam itu dan saya simpan dan sekarang jika saya reload saya sudah mempunyai ini dan halaman utama dia akan kembali ke depan dan jika saya pergi ke daftar lalu edit dan saya tidak jadi mengedit saya kembali ke depan oke semacam itu dan mungkin sekian tutorial jadi pembahasan dasar saya rasa disini sudah sangat komplek dan lumayan dapat membantu anda untuk membuat sistem-sistem yang lain dan jika ada pertanyaan silahkan isikan di komentar di website saya yaitu asastudio.org dan pastikan bahwa anda mengakses di bagian update tutorial terbaru karena update-nya akan saya letakkan disitu dan di halaman depan tidak ada informasi update sama sekali jika anda tidak masuk ke update tutorial terbaru disitu ada gambar di atas ada tulisan semacam itu dan anda masuk saja ke situ dan pastikan untuk berkomentar di tutorial yang bersangkutan jadi umpamanya anda bingung atau mungkin menambahkan di area home mungkin anda silahkan memberikan komentar di bagian pembahasan materi pada home disitu akan mempermudah saya untuk memahami pemikiran anda jadi usahakan untuk memberikan komentar atau memberikan apapun itu sesuai dengan materi yang anda inginkan ada penambahan atau apa yang menurut anda mungkin ada kekurangan dan mungkin saya akan menambahkan di tutorial selanjutnya dan saya mungkin menambahkan sebuah tutorial penambahan dari php tutorial dasar bagian 1 atau bagian 2 atau bagian 3 tergantung dari ide ide dari anda dan sekian tutorial semoga ini dapat membantu anda yang ingin mempelajari php dan kita akan bertemu di tutorial tutorial selanjutnya pastikan kunjungi terus asastudio.org dan saya akan menambahkan banyak tutorial lagi tentang semuanya total desain hanya di asastudio oke sampai bertemu di tutorial selanjutnya salam selanjutnya